Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur, berikut kita simak alur cerita Battletron The Heaven Season 6 Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan Monggo disimak Tidak jauh dari pintu masuk game putih ada area terbuka yang luas Saat ini, ruang terbuka yang sudah lama kosong ini dikelilingi oleh kerumunan yang datang dari segala arah hingga ramai Banyak tatapan yang berisi berbagai emosi terpancar dari kerumunan Ada juga banyak bisikan pribadi, mengamati orang-orang dari dua kelompok yang saling berhadapan Salah satu dari dua kelompok yang hadir di lapangan terbuka memiliki lebih banyak orang daripada yang lain Setidaknya ada 40 hingga 50 orang yang berkumpul bersama Kehadiran yang mengesankan ini tanpa menyebutkan hal lain sudah cukup untuk membuat orang lain merasa terkejut Sebaliknya, di sisi lain, memiliki lebih sedikit orang Dari hitungan kasar, mereka memiliki sekitar 30 orang Namun, terlepas dari apakah itu dalam hal aura atau ekspresi mereka 30 lebih orang ini tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan hanya karena pihak lain memiliki lebih banyak orang Sebaliknya, mereka masing-masing lebih sombong dari yang lain Niat untuk memprovokasi di mata mereka sangat kaya Xiao Yan, apakah kamu berpikir untuk memberi geng putih pukulan dengan memimpin begitu banyak orang hari ini? Bai Cheng memeluk lengannya dan menertawakan Xiao Yan dari posisi pemimpin di depan geng putih Di belakangnya berdiri Bai San, Fu Ao, dan dua orang lainnya Dari penampakan aura dua orang lainnya Sepertinya mereka semua adalah elite doulings dengan kekuatan yang sama dengan Fu Ao Bai Cheng, Pansget kami tidak pernah memprovokasi Anda Tetapi Anda telah menghentikan Pansget kami untuk menjual pil obat Bukankah ini terlalu jauh? Wajah Xiao Yan agak suram Kedinginan dalam suaranya adalah sesuatu yang siapapun dapat dengan mudah mengidentifikasi Akademi dalam tidak pernah membatasi pertempuran Masalah kecil seperti ini terjadi setiap hari Apa yang perlu diributkan? Jika Anda ingin menyalahkan seseorang Maka salahkan diri Anda sendiri karena tidak memiliki kekuatan Bai Cheng memutar matanya dan berbicara dengan acu-ta'acu Dari kelihatannya situasi ini Gen putih bermaksud untuk memimpin dalam menghancurkan perjanjian saat itu Ah, saya benar-benar memiliki beberapa angan-angan Aku dengan naif berpikir bahwa meskipun dengan karakter burukmu Kamu setidaknya akan dapat menepati janjimu dari kelihatannya sekarang Kamu sebenarnya hanya gen kelas tiga tanpa integritas, kredibilitas, atau wajah Xiao Yan mengulurkan tangannya dan tertawa pelan Tawanya dipenuhi dengan ejekan yang bisa didengar orang-orang di sekitar Segera, tawa meledak dari kerumunan di sekitar Bagaimanapun, cukup banyak siswa di akademi dalam telah mendengar janji Yang diberikan Fuau kepada Xiao Yan saat itu Wajah Bai Cheng menjadi jauh lebih jelek setelah mendengar tawa dari sekitarnya Matanya gelap dan dingin saat dia menatap Xiao Yan dan berkata Sepertinya selain luar biasa dalam mengandalkan wanita, mulutmu juga fasi Saat itu, perjanjian memang menyatakan bahwa kami tidak akan secara acak menemukan masalah dengan pansgat Hei, namun, ini tidak termasuk diminta oleh orang lain untuk mengajarimu Sekelompok siswa baru yang sombong ini, sebuah pelajaran Diminta oleh orang lain, siapa yang memberi anda permintaan? Mata Xiao Yan mengeras saat dia tertawa terbahak-bahak Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan Bai Cheng masih tertawa dingin Dia memutar lehernya sedikit saat matanya memendam pikiran jahat saat dia menatap kelompok Xiao Yan Dia berkata dengan kental, karena kalian semua telah datang ke sini hari ini Saya pikir perjanjian itu sudah tidak berguna Karena itu masalahnya Jangan salahkan geng putihku karena menggunakan kekuatannya yang lebih besar untuk menindas yang lemah Mengapa kamu tidak datang dan mencoba? Mata Xiao Yan gelap dan dingin seperti ular Dia menggerakkan tangan kanannya sedikit dan penguasa suan berat yang sangat besar muncul dan muncul Hari ini, dia sudah mengambil keputusan Jika itu benar-benar mencapai tahap itu Dia akan mengalahkan bajingan ini sampai dia terluka parah Bahkan jika dia harus menampilkan flameng sepliting tsunami Oh seberapa hidup Namun, sama seperti kemarahan di hati Xiao Yan secara bertahap melonjak Suara mengejek yang akrab tiba-tiba keluar dari kerumunan manusia Segera, sosok abu-abu melintas dan muncul seperti hantu sebelum akhirnya muncul di depan kelompok Xiao Yan Lin Yan, Xiao Yan kaget saat melihat orang yang datang Dia segera sedikit mengernyit Kenapa kamu datang? Masalah hidup seperti itu pada dasarnya telah menyebar ke seluruh akademi dalam Aku secara alami perlu datang dan melihat-lihat Lin Yan mengangkat bahunya ke arah Xiao Yan saat dia tersenyum dan menjawab Dia baru saja menyelesaikan kepatuhannya pada prosedur untuk mengeluarkan racun api hari ini ketika dia mendengar tentang rumor tersebut Selain itu, dia selalu mengaku berhutang budi pada Xiao Yan Oleh karena itu, setelah dia ragu-ragu sejenak, dia bergegas menuju Beng Putih Penampilan Lin Yan secara alami menimbulkan keributan di antara kerumunan di sekitarnya Dengan statusnya di dalam akademi dalam, hampir tidak ada orang yang tidak mengenalnya Selain itu, dari tampilan situasi ini, tampaknya dia cukup akrab dengan Xiao Yan Dalam sekejap percakapan pribadi tanpa sadar mulai menyebar Tatapan yang awalnya, tidak akan memiliki keberanian yang begitu besar lagi pula Nama kapak gila Lin Yan bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Bai Cheng Ekspresi Bai Cheng juga berubah ketika dia melihat Lin Yan, yang tiba-tiba muncul Ini terutama terjadi setelah dia melihatnya tersenyum saat berbicara dengan Xiao Yan Ekspresi Bai Cheng menjadi sangat jelek setelah itu Lin Yan adalah seorang ahli top yang menduduki peringkat ke-10 di peringkat kuat Kekuatannya secara alami jauh melebihi Bai Cheng, yang berada di peringkat 30 lebih Lin Yan, ini adalah masalah pribadi antara geng putih dan gerbang pansaya Kamu ekspresi Bai Cheng mungkin jelek, tapi dia tidak mau mundur begitu saja Dia segera mengambil langkah maju, menangkupkan tangannya ke arah Lin Yan dan berbicara dengan suara yang dalam Tidak perlu ada omong kosong, aku berhutang budi pada Xiao Yan Tentu, saya perlu membantu mereka Jika Anda ingin menyentuhnya, Anda hanya dapat meminta kapak api jauh di tangan saya Lin Yan meringkuk bibirnya dan tidak mengucapkan kata-kata sopan Dia menjentikkan tangannya dan kapak raksasa berwarna merah sepanjang lima kaki muncul di tangannya Saat kapak raksasa itu diayunkan secara acak, bila tajam dari kapak tersebut membelah udara Meninggalkan cahaya merah samar Kamu dihalangi oleh kata-kata Lin Yan, Bai Cheng sejenak membosankan Hatinya ingin marah, tetapi ketika dia memikirkan kekuatan Lin Yan Dia hanya bisa menelan kata-kata yang mencapai tenggorokannya Dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke arah Xiao Yan dan berbicara dengan senyum marah Xiao Yan, kapan kamu tidak bisa mengandalkan orang lain? Terakhir kali adalah Han Yue Kali ini Lin Yan, siapa yang akan Anda undang lain kali? Apakah kamu bahkan menginginkan wajahmu? Sudah berapa lama sejak Anda memasuki Akademi Dalam? Sudah berapa lama sejak kelompok Xiao Yan memasuki Akademi Dalam? Anda bertindak seolah-olah Anda begitu kuat dan sombong di depan gerbang pan Yang baru saja didirikan Jika Anda memiliki kemampuan, Anda bisa pergi dan bertarung dengan gigi serigala Lin Siuya sekarang Jika Anda berani pergi, saya juga tidak akan menghentikan Anda untuk menyingkirkan Pansget dengan cara apapun yang Anda inginkan Jika Anda tidak punya nyali, Anda bisa tersesat Anda masih berdebat di sana-sini Apakah Anda mencoba memprovokasi Xiao Yan untuk bertarung satu lawan satu melawan Anda? Jika kalian berdua telah tinggal di Akademi Dalam untuk periode waktu yang sama Aku tidak akan membuat masalah untukmu di sini Ekspresi Lin yang tenggelam saat dia memarahi Bai Cheng dengan cara yang agak sarkastik Sampai ekspresi yang terakhir berubah menjadi hijau Para pengamat di sekitar lapangan terbuka juga sangat tercekip oleh kata-kata ini Di dalam hati mereka, dengan tenang mereka berkata bahwa orang ini layak menjadi orang paling gila di seluruh Akademi Dalam Ketika dia berbicara, dia sebenarnya tidak memberikan wajah siapapun Meminta Bai Cheng pergi dan mencari masalah dengan Lin Si Huya Sepertinya Bai Cheng lebih suka menamparkan dirinya sendiri daripada menjadi cukup bodoh untuk melakukan hal seperti itu Xiao Yan tidak bisa tertawa atau menangis karena dia dilindungi oleh Lin Yang Kata-kata orang ini sangat kejam Namun, dia merasa sangat nyaman setelah mendengarnya Yo, ini memang keraji Akselin Yang Alam memarahi orang dan menemukan masalah ini memang sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh siapapun di Akademi Dalam Tawa mengejek yang agak dingin tiba-tiba keluar Semua orang mengalihkan pandangan mereka hanya untuk melihat bahwa jalan kosong telah terbentuk dari perpisahan kerumunan manusia Sekelompok besar orang yang mengenakan jubah alchemis berjalan ke tanah terbuka Di depan sekelompok orang ini adalah seorang pria yang memiliki beberapa ejekan tergantung di sudut mulutnya Tawa dingin sebelumnya seharusnya dikeluarkan olehnya Ah, bukankah ini geng pengobatan? Mengapa mereka juga terlibat? Apakah yang memimpin mereka adalah kepala geng pengobatan? Han Sian Sungguh tidak terduga bahwa dia juga muncul Dari nada suara Han Sian, tampaknya dia ada di sini untuk membantu memperkuat kekuatan deng putih Sekarang, ada pertunjukan yang sangat bagus untuk dilihat Pansget memiliki linyan sedangkan deng putih memiliki Han Sian Wajah hijau Baicheng segera mengungkapkan kegembiraan saat melihat kelompok alchemis yang berjalan ke tanah terbuka ini Deng pengobatan memiliki posisi yang cukup tinggi di Akademi Dalam Biasanya ada banyak ahli di peringkat kuat yang memiliki hubungan dengan mereka Oleh karena itu Jika seseorang membahas vaksi yang tidak bisa dianggap enteng Itu tidak diragukan lagi adalah geng pengobatan Selain beberapa vaksi yang didirikan oleh orang-orang yang sangat kuat di posisi teratas dari peringkat kuat Hei, jadi itu kamu Orang yang telah menjual obat palsu penampilan Han Sian juga membuat linyan sedikit mengernyit Namun, suara serupa yang penuh ejekan dikeluarkan segera setelah itu Han Sian tidak terlalu peduli dengan ejekan linyan Tatapannya melompat melewati kemudian sebelum bertabrakan dengan tatapan Xiao Yan di belakang Keempat mata berinteraksi dan beberapa percikan api ditembakkan Ke-ke, orang ini pasti kepala pansget, Xiao Yan yang memurnikan tiga jenis pil obat, kan? Sungguh tidak terduga bahwa Anda juga seorang alchemis Setelah mereka saling memandang sejenak tawa keluar dari mulut Han Sian Xiao Yan menatap Han Sian di depannya dengan acu-ta'acu Tatapannya menyapu empat riak berwarna perak di dada yang terakhir Kejutan melintas di wajahnya Sungguh tak terduga bahwa orang ini benar-benar alchemis tingkat empat Setelah kejutan itu berlalu, senyum dingin muncul Senior Han Sian Kurasa orang yang menyewa geng putih untuk menemukan masalah dengan kita Gerbang Pan seharusnya adalah geng obat, bukan? Kata-kata Xiao Yan menyebabkan alis Han Sian terangkat sedikit Yang terakhir tidak mengakuinya Tapi hanya berkata dengan lambat dan teratur Mengapa pansget tidak memikirkan tindakan tabu apa yang mereka lakukan yang menghasilkan akhir seperti itu? Karena Anda semua adalah siswa baru, Anda harus taat hukum selama tahun pertama Anda Jika nafsu makanmu terlalu besar, kamu hanya akan makan sampai mati Senior, terima kasih atas pengingatnya Namun, apakah saya makan sampai mati atau saya menjadi gemuk karena itu? Seseorang hanya akan tahu setelah dia melakukannya Xiao Yan dengan dingin tertawa menghadapi ancaman kecil yang tersembunyi dan peringatan dari Han Sian Sayangnya, Anda tidak memiliki kesempatan untuk makan sampai Anda menjadi besar Geng putih cukup untuk menyebabkan Gerbang Pan kehilangan semua reputasinya Namun kamu masih ingin makan sampai kamu menjadi lebih besar Han Sian tertawa pelan Han Sian, setelah mendengar arti dibalik kata-katamu Apakah kamu benar-benar orang yang membuat geng putih menyerang Gerbang Pan? Lin Yan mengerutkan kening dan bertanya ke samping Lin Yan, saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur dalam urusan orang lain Meskipun Anda berada di peringkat ke-10 dalam peringkat kuat Anda harus mengetahui dengan jelas bahwa peringkat ke-10 bukanlah yang pertama Masih ada 9 orang di depan Anda yang lebih kuat Jika Anda benar-benar ingin dengan paksa membela orang lain Saya hanya dapat mengundang orang-orang di depan Anda untuk datang dan menghabisi Anda Meski harganya mahal, geng pengobatan kami masih mampu membelinya Ekspresi Han Sian sedikit tenggelam saat dia berteriak dengan dingin Mendengar ini, ekspresi Lin Yan menjadi gelap dan serius dalam sekejap Dia baru saja membuka mulutnya untuk mengutuk saat Xiao Yan menghentikannya Kakak Lin Yan, serahkan masalah ini padaku Xiao Yan tersenyum pada Lin Yan Dia perlahan mengambil langkah maju di depan tatapan semua orang dan menatap langsung ke Han Sian Dia berkata dengan suara lemah Saya tahu bahwa Anda takut saya akan memutuskan sumber pendapatan Anda yang menguntungkan Namun, dengan hanya mengandalkan penindasanmu ini Itu hanya akan memiliki efek sementara Selama saya, Xiao Yan, memiliki tangan dan kaki saya Saya akan dapat terus menyempurnakan Selain itu, secara alami akan ada orang yang akan membedakan keunggulan pil obat Yang dimiliki gerbang pan dibandingkan geng obat Pada saat itu, tindakan geng pengobatan ini masih tidak berguna Apakah begitu, sudut mulut Han Sian terangkat sedikit Matanya semakin sedingin es Namun, mungkin juga bagi pan sebiat kami untuk sepenuhnya menyerah Dan tidak terlibat dalam penjualan pil obat Itu selama Anda setuju dengan saran saya Senyum dingin tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dia menatap Han Sian di sisi yang berlawanan Han Sian terkejut cukup lama setelah mendengar kata-kata Xiao Yan ini Tampaknya itu benar-benar di luar ekspektasi Beberapa saat kemudian sebelum dia bertanya dengan agak hati-hati Karena kita semua adalah alchemis Itu tidak benar-benar sesuai dengan status kita untuk bertarung secara terbuka dengan senjata sungguhan seperti orang biasa Karena karena itu, jika senior Han Sian memiliki kemampuan Kita dapat menggunakan metode alchemis untuk melakukan sesuatu dan melakukan pertarungan Titik, jika saya kalah, pan sebiat bahkan tidak akan sedikit terlibat dalam penjualan pil obat Namun, jika Anda kalah, harap tarik semua hal terselubu Bagaimana dengan itu, Xiao Yan menjentikan lengan bajunya Menatap langsung ke Han Sian dan tertawa dengan jelas Anda ingin bersaing dengan saya dalam hal pil penyulingan Han Sian sekali lagi terkejut saat dia tanpa sadar mengejek Keterampilan pemurnian pilnya dapat dianggap diantara yang teratas Tidak hanya di seluruh akademi dalam, tetapi bahkan di seluruh departemen alchemis Pangkat alchemis tingkat 4 sudah cukup baginya untuk memandang rendah alchemis dalam kelompok usia yang sama dengannya Tentu saja, jika senior Han Sian suka menggunakan douqi untuk bersaing Saya juga tidak akan menolak Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin saat dia berbicara Meskipun kekuatan Han Sian adalah dari kelas douling Dia paling banyak berada di sekitar Leina dari penampilan Kinya Jika mereka benar-benar bertarung secara langsung Jika Xiao Yan menggunakan Engri Buddha Lotus Flameskala kecil Yang telah mengejutkan Leina hingga kehilangan semangat juangnya Han Sian ini kemungkinan tidak akan jauh lebih baik Han Sian juga telah mendengar desas-desus tentang kekuatan bertarung Xiao Yan yang mengejutkan Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan setuju untuk menggunakan douqi untuk bertarung dengan Xiao Yan Dia tidak takut jika mereka bersaing dalam keterampilan pemurnian pil Namun, dia tidak bisa membantu tetapi mengambil tindakan pencegahan Karena saran ini pertama kali diucapkan dari mulut Xiao Yan Untuk sesaat, dia sebenarnya tidak begitu yakin bagaimana menjawabnya Pil pemulihan energi, pil pemulihan tubuh, dan pil es tenang mungkin memiliki efek pengobatan yang cukup baik Namun, tekniknya tampak agak kasar Jika formula obat untuk ketiga pil obat ini diberikan kepada saya Pil obat yang akan saya saring kemungkinan akan memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan dengannya Sebuah pikiran dengan cepat beredar di hati Han Sian Namun, dia lupa bahwa Xiao Yan telah memurnikan begitu banyak pil obat sendiri Terlepas dari betapa indahnya teknik pemurnian itu Semuanya akan menjadi jauh lebih kasar Mengapa? Apakah Anda tidak berani menerima? Senior Han Sian Hehehe, jika ada kabar yang akan disebarkan Aku khawatir itu tidak akan terlalu baik untuk reputasi geng pengobatanmu Xiao Yan tidak bisa menahan tawa dingin dan mengejek ketika dia melihat Han Sian mengubah miliknya Ekspresi saat dia ragu-ragu Anda tidak perlu menghasut saya Itu tidak berguna Han Sian dengan dingin melirik Xiao Yan Dia bukan orang bodoh dan bisa melihat niat Xiao Yan dengan sekilas Tidak apa-apa jika Anda ingin bersaing dengan saya Namun, taruhannya terlalu kecil Setelah beberapa pikiran melintas di hatinya seperti kilat Han Sian tiba-tiba berbicara Bagaimana dengan ini? Jika Anda kalah dalam kompetisi Tidak hanya Pansget tidak diperbolehkan menjual pil obat Tetapi Anda juga harus menyerahkan formula obat untuk energi recovery pill, body recovery pill, dan kiat pil S Jika saya kalah, tidak hanya saya tidak akan memblokir penjualan Anda Tetapi saya juga akan menyerahkan 5 situs pertukaran dengan lalu lintas manusia tertinggi di akademi dalam kegerbang pan Anda Gen pengobatan kami telah menghabiskan total sekitar 800 hari energi api untuk membeli 5 situs ini dari akademi dalam Ini jauh lebih baik daripada situs pertukaran acak milik Anda Oleh karena itu, kamu tidak akan rugi Ah sungguh tidak terduga bahwa senior Han Sian menyukai formula obat di tangan saya Perhitungan yang bagus Xiao Yan mengejek sambil tertawa Apakah kamu berani, atau kamu tidak berani? Han Sian tidak marah meski pikirannya terbuka Dia hanya berteriak dengan tawa dingin Baiklah, karena senior Han Sian memiliki kemauan yang begitu kuat Aku, Xiao Yan kemungkinan akan membawa nama yang lemah jika aku mundur Xiao Yan melambaikan tangannya dan berbicara dengan lemah Hanya saja aku tidak tahu bagaimana senior Han Sian ingin bersaing Ikuti formula obat yang sama dan keluarkan kuali untuk memurnikan pada saat bersamaan Mari kita lihat kualitas pil obat siapa yang lebih baik setelah pil terbentuk Han Sian berbicara dengan suara yang dalam Baik, namun, formula obat siapa yang akan kami gunakan? Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya Jika kita menggunakan formula obat satu sama lain Kemungkinan kita berdua akan memiliki keraguan di hati kita Han Sian berkata dengan tenang Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita menggunakan formula obat yang disimpan di dalam Akademi Dalam Secara kebetulan, saya bertemu Penatua Hau Penatua yang bertanggung jawab atas formula obat Kali ini, kita bisa meminjam ramuan obat dari dirinya yang sudah tua Kami juga bisa mengundang dia untuk menjadi juri pada saat bersamaan Apa yang kamu katakan? Penatua Hau, seseorang mengenalmu Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia berbicara Anda tidak perlu curiga bahwa sesepu ini mungkin berkolusi dengan saya Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu Lin Yan di sisi Anda tidak tahu lebih baik tentang karakter Penatua Hau ini Di dalam seluruh Akademi Dalam, sepertinya Penatua ini adalah yang paling tidak memihak Han Sian jelas tahu tentang keraguan Xiao Yan saat dia membuka mulutnya untuk tertawa dingin Iya, apa yang dia katakan itu benar Penatua Hau itu memang pilihan yang bagus Penipuan dan penipuan adalah hal yang paling dia benci Lin Yan menganggut dan menjelaskan saat melihat Xiao Yan melihat ke atas Ini baiklah Xiao Yan merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan tersenyum saat dia berbicara kepada Han Sian Ayo pergi dan temukan elder Hau itu setelah ini Setelah kami menegosiasikan segalanya Mari kita bersaing untuk melihat siapa yang lebih baik di Stadion Utara besok Apa yang kamu katakan? Aku sangat mengantisipasi ketiga formula obatmu Penghinaan samar terangkat dari sudut mulutnya Dia melambaikan tangannya dan berjalan keluar dari tanah terbuka Saya juga mengantisipasi lokasi penjualan gang pengobatan Anda Xiao Yan tersenyum dingin Tatapannya tiba-tiba beralih ke Bai Cheng dan berkata dengan lemah Senior Bai Cheng, Pans Get kami akan mengingat bantuan Anda untuk menghancurkan area penjualan Pans Get kami Kami akan mendapatkan semuanya kembali di masa depan Hii, selama kamu tidak bergantung pada siapapun saat itu Aku akan membawamu kapan saja Bai Cheng memutar matanya dan mengejek Xiao Yan tersenyum tipis Sekarang dia memiliki penghasut dari seluruh kejadian Dia secara alami perlu menemukannya untuk membalas dendam Gang Kuting ini mungkin tertinggal Setelah Xiao Yan dan yang lainnya meninggalkan tempat terbuka Mereka pergi ke area manajemen dan penyimpanan formula obat bersama dengan kelompok Hans Yan Setelah memberi tahu Penatua Hao tentang kompetisi Yang terakhir menunjukkan sedikit minat Pertarungan terbuka dengan senjata sungguhan pada dasarnya adalah sesuatu yang terjadi setiap hari di Akademi Dalam Namun, kompetisi pemurnian pil semacam ini sangat jarang terjadi Oleh karena itu, setelah mendengar bahwa Xiao Yan dan Hans Yan perlu meminjam formula obat dari tempat itu Penatua Hao menyetujuinya tanpa sedikit pun keraguan Namun, Penatua Hao ini juga meningkatkan kondisi Itu adalah formula obat yang akan dipilih sendiri olehnya Xiao Yan dan Hans Yan awalnya sedikit tercengang dengan kondisi ini Tetapi mereka akhirnya hanya bisa menganggupkan kepala tanpa daya Setelah itu, masing-masing kembali hehehe diamannya Mereka sudah sepakat untuk melihat siapa yang lebih baik di Stadion Utara keesokan harinya Xiao Yan GG, bahwa Hans Yan tampaknya memiliki kepercayaan diri Sun Er berkata Dengan beberapa kekhawatiran dalam perjalanan kembali Dia secara alami memiliki kepercayaan diri Sebagai alkemis tingkat 4 yang bermartabat Dia akan dapat menikmati perlakuan dari doang yang kuat dimanapun dia berada Selain itu, dengan kemampuannya Dia akan menjadi salah satu yang terbaik saat ditempatkan di antara Departemen Alchemis Setelah tiba di akademi dalam selama 3 tahun Jarang ada orang yang bisa mengundangnya untuk mengolah pil sekarang Ini terjadi setelah 2 tahun pertama di mana dia sering mengolah pil obat Lin Yan meringkuk bibirnya dan berkata Iya, dengan mampu mencapai alkemis tingkat 4 pada usia seperti itu Bakat pelatihannya memang bisa dianggap luar biasa Xiao Yan tersenyum dan mengangguk Dia tidak membantahnya Apakah Anda memiliki peluang untuk menang? Wu Hao sedikit mengernyit dan bertanya Sekarang setelah mereka merasakan rasa yang menyenangkan dari keuntungan yang membara dari pil obat Mereka secara alami tidak mau melepaskan kue yang sangat besar ini Xiao Yan hanya meringkuk di bawah pengamatan semua orang Dia meletakkan kedua tangan di belakangnya dan perlahan melangkah maju Beberapa saat kemudian sebelum dia tertawa dan dengan lembut berkata Bukankah itu hanya alkemis tingkat 4? Apa yang harus ditakuti? Tunggu dan lihat ekspresinya besok Langkah kaki Lin Yan dan yang lainnya berhenti ketika mereka mendengar kata-kata Xiao Yan ini Yang mengandung keyakinan yang arogan Mereka bertukar pandang satu sama lain Dan hanya bisa menggelengkan kepala dengan senyum pahit Metode apalagi yang mereka miliki sekarang setelah segala sesuatunya berkembang ke tahap seperti itu Hanya dalam satu malam yang singkat Berita tentang Xiao Yan dari Pansbet bersaing dengan Hansian dalam pil pemurnian Tampaknya telah menumbuhkan sayap saat menyebar ke seluruh akademi dalam Inner Akademi segera dipenuhi dengan minat dan kegembiraan di bawah berita yang mengejutkan ini Demikian pula, akademi dalam mungkin membuat siswa berkelahi setiap hari Tetapi kompetisi penyulingan pil seperti ini sangat jarang Oleh karena itu, hampir semua siswa memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap kompetisi ini Selain itu, beberapa sesepu di akademi dalam yang bosan Karena tidak ada pekerjaan juga menjadi sedikit penasaran setelah mendengar tentang kompetisi ini Nama Xiao Yan adalah sesuatu yang mereka dengar sampai mereka terbiasa selama periode waktu ini Sinar pertama sinar matahari di pagi hari akhirnya perlahan-lahan tersebar turun dari cakrawala Di bawah ekspektasi banyak orang Mereka membungkus seluruh akademi dalam yang sangat besar yang tersembunyi jauh di dalam pegunungan Akademi dalam memiliki empat stadion, yaitu utara, selatan, timur, dan barat Setiap stadion bisa menampung ribuan orang Lokasi kompetisi Xiao Yan dan Han Xian ditempatkan di stadion utara Hari ini, stadion utara, yang biasanya hampir tidak memiliki siapa-siapa Dipadati oleh banyak orang sampai penuh Suara berisik itu bahkan lebih berapi-api daripada di arena pertarungan Saat mereka mengamati kelompok hitam kepala di arena Beberapa sesepu yang diam-diam datang untuk menonton tanpa sadar menghela nafas Area perdagangan akademi bagian dalam arena pertarungan Dan tempat-tempat khusus lainnya tampaknya tidak semeriah ini Dong, dong, es dong dong lewat bulut Suara gong yang jelas tiba-tiba Tetapi perlahan berdema di seluruh stadion Mengikuti suara gong ini Suara di sekitarnya segera menjadi lebih tenang Saat tatapan yang tak terhitung jumlahnya terfokus di arena di tengah stadion Sesosok manusia tua melintas dan muncul Dari penampilan-penampilannya Dia adalah Penatua Hao itu Tatapan Penatua Hao perlahan menyapu masa hitam di stadion Tatapannya terkadang berhenti di beberapa area Segera, senyuman tanpa sadar muncul di matanya Sesepu ini benar-benar tidak dapat menahan diri lebih lama lagi Suara batuk serak dipancarkan dari Penatua Hao saat dia segera menekan semua kebisingan di stadion Mengikuti suara pelan, sosok manusia yang mengenakan jubah alchemis tiba-tiba muncul di peron Setelah itu, dia berdiri di samping Penatua Hao tanpa bergerak Orang bisa melihat empat riak berwarna perak yang sangat mencolok di dadanya Jelas dia adalah pemimpin geng pengobatan, Hansian Saat Hansian menunjukkan dirinya Gelombang tangisan terdengar dari penonton Tampaknya orang ini memang memiliki reputasi yang cukup baik di akademi dalam Tidak lama setelah Hansian naik ke peron Sebuah jalur tiba-tiba terbuka di kerumunan Seorang pria muda berjubah hitam yang tersenyum perlahan berjalan maju Di bawah banyak tatapan aneh di sekitarnya Akhirnya, dia masuk ke arena sendirian dan membungku ke arah semua orang Postur tubuhnya yang tenang dan acu-ta'acu Menyebabkan beberapa orang yang diam-diam mengawasinya Memuji dia di dalam hati mereka Di bawah tatapan tak terhitung penonton Dua sosok manusia di arena berdiri dan mengangkat kepala dengan bangga Mereka menegakkan tubuh saat mengeluarkan aura yang berbeda Jelas bahwa mereka berdua memiliki kehadiran yang mengesankan Mata cukup banyak wanita dari akademi dalam di antara penonton berkedip sedikit Penatua Hao mengenakan pakaian polos saat dia berdiri di antara Xiaoyan dan Hansian Meskipun rambutnya putih, aspek lainnya memiliki kekokohan yang tidak kalah dengan orang muda Dia mungkin memiliki senyuman di wajahnya karena atmosfer hari ini Di wajah dengan beberapa kerutan Tetapi dari tampang ketajaman samar di matanya Penatua Hao ini benar-benar mengeluarkan perasaan tidak memihak yang telah disebutkan Lin Yan Saat Penatua Hao batuk pelan sekali lagi Suaranya yang berisi doki yang kuat menekan suara-suara di seluruh stadion Tatapannya melihat ke seluruh stadion sebelum dia mengeluarkan gulungan kuno Yang agak menguning dari cincin penyimpanannya dengan lambat tapi teratur Dia tersenyum tipis dan berkata Saya yang dulu selalu memiliki minat yang besar pada pemurnian pil Namun, karena kondisi yang keras dari seorang alkemis Aku hanya bisa diam-diam menyerah Hari ini, saya sangat senang bisa datang dan menjadi juri kompetisi penyulingan pil Yang sangat langka yang pernah muncul di akademi dalam ini Namun, semua orang juga tahu tentang reputasi biasa aku yang dulu ini Oleh karena itu, Anda dapat membuang keraguan tentang keadilan kompetisi ini Semua orang di stadion segera memancarkan gelombang suara menanggapi setelah mendengar suara Penatua Hao Jelas, reputasi tidak memihak yang dia miliki di akademi dalam adalah sesuatu yang diketahui semua orang Topik kompetisi hari ini secara pribadi dipilih oleh aku yang dulu ini Sampai saat ini, Xiaoyan dan Hansian masih belum jelas apa yang perlu mereka perbaiki Tanggapan dari stadion menyebabkan senyuman di wajah Penatua Hao sedikit meningkat Tangannya dengan lembut menepuk gulungan itu Setelah itu, dia menoleh dan tersenyum sambil berkata kepada Xiaoyan dan Hansian Saya akan mengatakan ini sebelumnya Pertanyaan tes ini agak sulit aku ingin tahu apakah kalian berdua berani menerimanya Xiaoyan dan Hansian sedikit terkejut saat mendengar ini Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum Hansian memimpin dalam menangkupkan kepalanya Dia tersenyum dan berkata Saya pasti akan melakukan yang terbaik Tidak peduli pertanyaan tes seperti apa yang telah dipilih oleh Penatua Hao Dia percaya bahwa dia, sebagai alkemis tingkat 4 Hampir tidak bisa dan dengan paksa memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika dia berada pada kondisi puncak Tentu saja, peluang suksesnya sedikit terlalu rendah Selain itu, bahkan jika pertanyaan tes yang dipilih Penatua Hao termasuk dalam jenis tingkat yang sangat sulit Dia percaya bahwa bahkan jika dia kalah Dia pasti akan lebih baik daripada Xiaoyan Xiaoyan di samping tersenyum sedikit Dia juga mengangguk tanpa keberatan Baik, kalian berdua memiliki harga diri yang cukup kuat Sebagai manajer penyimpanan formula obat Akademi Dalam Saya juga memiliki hak untuk mengeluarkan formula obat Hari ini, untuk berterima kasih kepada kalian berdua Dalam menunjukkan keterampilan pemurnian yang akan membuka mata kita semua Formula obat ini akan diberikan kepada kalian berdua sebagai hadiah Penatua Hao mengelus jenggotnya dan tersenyum Dia melambaikan gulungan itu pada mereka berdua dan tersenyum ketika dia bertanya Siapa yang akan menjadi yang pertama membaca Aku akan mengizinkan senior Hansian menjadi yang pertama Xiaoyan tersenyum dan berkata Karena itu masalahnya Terima kasih banyak junior Xiaoyan Hansian tersenyum kipis dan tidak menolak tawaran itu Dia menerima gulungan itu dari Penatua Hao dan perlahan membukanya Matanya secara bertahap tertutup saat kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya Dan menyerbu gulungan itu Mendapatkan informasi penyulingan obat yang sangat rumit Di bawah tatapan semua orang Senyuman di wajah Hansian secara bertahap ditarik saat informasi Tentang formula obat terceta ke dalam pikirannya Pada akhirnya, bahkan ada tampilan jelek di dalamnya Gelombang bisikan pribadi segera terdengar di dalam stadion Setelah melihat perubahan ekspresi Hansian Banyak tatapan dipenuhi dengan keraguan Jelas mereka tidak jelas apa yang terjadi Tampaknya ada sesuatu yang salah Ujia, yang berada di dalam stadion Mengerutkan kening saat dia berbicara dengan Sun Er dan yang lainnya di sampingnya Mari kita lihat dulu Beberapa ketidakpastian juga melintas di hati Sun Er Namun, dia masih tetap tenang saat dia menjawab dan tersenyum Di arena, Xiaoyan juga merajut alisnya saat melihat ekspresi Hansian Melihat situasinya, tampaknya ada beberapa masalah dengan formula obat Apakah formula obat benar-benar sangat sulit seperti yang dikatakan Penatua Hau? Selain itu, sangat sulit sampai-sampai bahkan Hansian, alkemis tingkat 4 ini Akan mencapai titik di mana ekspresinya menjadi sangat jelek Di bawah tatapan meragukan yang tak terhitung jumlahnya di tanah terbuka Hansian akhirnya menarik kekuatan spiritualnya dari formula obat setelah beberapa saat Dia mengembalikan formula obat ke Elder Hau saat dia dengan paksa tersenyum dan berkata Pertanyaan tes yang telah dipilih Elder memang sulit Hansian hanya bisa melakukan yang terbaik Kaum muda selalu perlu menantang batasan mereka Penatua Hau tersenyum Ada sedikit kelicikan dalam senyumannya Dia memegang formula obat sebelum berbalik dan menyerahkannya pada Xiaoyan Xiaoyan menerima formula obat Dia tidak ragu-ragu saat membukanya Kekuatan spiritualnya dengan cepat merambahnya Melihat Xiaoyan mengambil formula obat Senyum dingin yang tidak disengaja melintas di mata Hansian di samping Formula obat ini adalah sesuatu yang dia hanya bisa tersenyum tanpa daya Apalagi hanya kamu, Xiaoyan Hansian menatap Xiaoyan dengan agak sombong Dia mengantisipasi adegan ekspresinya menjadi jelek Namun, setelah 2 menit berlalu Ekspresi jelek yang mirip dengan sebelumnya tidak muncul di wajah Xiaoyan Yang ada hanyalah kesungguhan dan kejutan tambahan Orang ini sangat lihai Dia sebenarnya bisa bersembunyi dengan cerdik di bawah situasi yang mengejutkan seperti ini Namun, aksi ilusi semacam ini secara alami akan pecah Tanpa perlu serangan saat harus memperbaiki pil Ketenangan yang ditunjukkan Xiaoyan menyebabkan Hansian sedikit mengernyit Dia hanya bisa mengejek dengan senyum dingin di hatinya Sepertinya situasinya tidak terlalu buruk di bagian bawah stadion Sun Er menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia tersenyum dan berbicara ketika dia melihat kesungguhan yang muncul di wajah Xiaoyan Di sisinya, Ku Jia, Wu Hao, dan Lin Yan merentangkan tangan Tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi Karena penyempurnaan pil belum mencapai akhir Di bawah fokus semua tatapan di stadion Xiaoyan juga menarik kekuatan spiritualnya dari formula obat setelah beberapa menit Dia menggosok kepalanya yang agak bengkak karena diisi dengan begitu banyak informasi sebelum mengembalikan formula obat ke Penatua Hao Dia tersenyum dan dengan lembut berbicara Penatua Hao benar-benar mempersulit kami Pil obat tingkat 5 ini adalah sesuatu yang bahkan alkemis tingkat 5 biasa tidak akan memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi dengannya Pil obat tingkat 5 Semua penonton di stadion tanpa sadar mengeluarkan wow yang terkejut ketika mereka mendengar kata-kata dari mulut Xiaoyan Hanya pada saat inilah mereka mengerti mengapa ekspresi Hansian berubah sangat jelek sebelumnya Pil obat tingkat 5 Itu adalah tingkat yang hanya bisa dilanggar oleh alkemis tingkat 5 Meskipun dia adalah alkemis tingkat 4, dia pasti akan memiliki tingkat kegagalan lebih dari 70 hingga 80 persen saat memurnikan pil obat jenis ini Hehehe, karena kamu akan bertanding Wajar jika kamu ingin bersaing dengan sesuatu yang lebih besar Pil obat tingkat 5 ini memang agak sulit untuk disempurnakan Namun, jika itu benar-benar tidak memungkinkan, Anda akan paling gagal dalam penyempurnaan Anda Penatua Hao tersenyum dan menjawab Xiaoyan tidak bisa berkata-kata Pil obat yang dicatat dalam formula obat adalah pil obat tingkat 5 bernama pil kekuatan naga Jenis pil obat ini dapat membuat orang yang mengkonsumsinya memiliki kekuatan yang sangat besar untuk waktu yang singkat Kekuatan semacam ini tidak ada hubungannya dengan peningkatan douki Sebaliknya, itu adalah kekuatan fisik yang sangat murni Oleh karena itu, pil kekuatan naga ini termasuk dalam jenis pil obat yang dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang Jadi, itu sedikit lebih sulit untuk disaring dibandingkan dengan pil obat 5 tingkat biasa Lupakan Hao Sian Bahkan Xiaoyan merasa agak merepotkan untuk memperbaiki pil obat semacam ini Dia tidak menyangka bahwa penatua Hao ini benar-benar akan memilih pertanyaan tes yang sulit Sepertinya orang-orang yang bisa memperbaiki pil obat dari tingkat ini sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk unikon bahkan di seluruh Departemen Alkemis Elder Hao tersenyum tipis Dia mengabaikan ekspresi kedua orang itu dan membuka gulungan itu Setelah itu, dia membacakan beberapa pengantar tentang tingkat pil kekuatan naga serta beberapa informasi singkat tentang itu Mata semua orang di stadion tanpa sadar bersinar ketika mereka mendengar bahwa pil obat ini benar-benar memiliki kemampuan untuk meningkatkan kekuatan seseorang Mereka diam-diam berbicara di dalam hati mereka Ini memang layak menjadi pil obat tingkat 5 Itu sebenarnya memiliki efek unik Orang tua ini, apakah dia benar-benar di sini untuk memastikan keadilan atau di sini untuk membuat masalah? Dia sebenarnya meminta dua orang dari generasi yang lebih muda untuk memperbaiki pil obat tingkat 5 beberapa sesepuh di stadion Yang datang untuk menonton kompetisi, tanpa sadar bergumampelan ketika mereka mendengar pertanyaan tes untuk kompetisi Karena kalian berdua sudah mengetahui soal tes untuk kompetisi ini, silakan lanjutkan Penatua Hao menyimpan gulungan itu dengan benar dan melambaikan tangannya Angin kencang menyapu dua kain hitam di dalam arena, yang dikirim terbang Mereka mengungkapkan dua meja batu di bawahnya serta berbagai bahan obat yang ditempatkan di atasnya Tiga set bahan obat telah disiapkan untuk kalian masing-masing Karenanya, anda masing-masing memiliki tiga peluang Dalam tiga peluang ini, siapapun yang berhasil memperbaiki pil lebih dulu akan menjadi pemenang Penatua Hao perlahan berbicara, dia menunjuk ke platform batu dan berkata Bagaimana jika kita berdua gagal? Jangan bilang kita akan berakhir seri Hansian mengerutkan alisnya sedikit saat mendengar ini Dia juga tidak terlalu percaya pada apa yang disebut pil kekuatan naga Namun, jika dia gagal dalam penyempurnaan Bukankah itu akan menjadi kasus di mana dia dan Xiaoyan akan berada di level yang sama? Ini tidak diragukan lagi sedikit tidak adil terhadapnya Meskipun itu hanya asumsinya sendiri Jika kalian berdua gagal menyempurnakannya, setidaknya akan ada produk gagalkan Dari situ, kami juga dapat melihat beberapa petunjuk tentang keterampilan kedua belah pihak Kata Penatua Hao, karena dia memiliki minat yang besar pada keterampilan pemurnian Dia juga sangat jelas tentang langkah-langkah penyulingan obat Hansian hanya menghelan nafas lega ketika dia mendengar Penatua Hao mengatakan ini Dia percaya bahwa bahkan jika dia tidak dapat memperbaiki pil yang sebenarnya Produknya yang gagal pasti akan lebih luar biasa daripada produk Xiaoyan Xiaoyan, apakah kamu keberatan? Penatua Hao bertanya pada Xiaoyan Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya Dia menoleh dan melirik Hansian Dia bisa melihat senyum dingin samar dari mata yang terakhir Segera, dia mengangkat alisnya sedikit, membalikkan tubuhnya ke arah meja batu di arena dan berjalan mendekat Di belakangnya, Hansian membungkus sedikit dan dengan tampan ke arah seluruh stadion sebelum dia berbalik dan berjalan ke meja batu lainnya Ketika dia melewati Xiaoyan Dia menghentikan langkahnya dan dengan lembut berbicara sambil tersenyum Bocah yang berpura-pura tenang Saya menunggu kegagalan Anda Juga, Xiaoyan tersenyum dan melangkah ke belakang meja batu Ketenangan Xiaoyan menyebabkan senyum dingin di wajah Hansian menjadi sedikit lebih padat Dia meringkuk mulutnya dan tidak melanjutkan berbicara Tubuhnya berkelebat di balik meja batu Melihat kedua belah pihak Xiaoyan, senyum di wajah Pena Tuahao juga menjadi lebih kaya Dia membalikkan tubuhnya, menghadapi masa hitam di stadion saat suara jernihnya bergema di seluruh stadion Pertandingan akan dimulai sekarang Sekian dulu, alur cerita Battle Crow The Heaven Season 6 Tunggu next episodenya Mohon sodako subscribe, share, like dan komennya Agar mimin lebih semangat untuk uploadnya Semoga kebaikan sedulur KB Dibalas oleh Tuhan Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya Terima kasih